Assalamualaikum, Hai Ahin Lovers, ketemu lagi di Ahin Channel, channel wisata terdengkap yang akan membahas info seputar traveling dari mulai review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikuti perjalanan Ahin melalui Youtube Ahin Channel, biar gak ketinggalan info-info seputar traveling. Sebelum Ahin mulai review-nya, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share ya guys. Masih edisi Yogyakarta, sekarang Ahin mau informasiin ke kalian salah satu penginapan yang ada di kota Yogyakarta. Nah ini Ahin itu lagi ingin cobain salah satu penginapan baru di daerah Prawirotaman. Tepatnya di Jalan Prawirotaman 2, Jalan Gerilya, Rontok Kusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penginapan yang ini adanya di tengah kota ya guys, jadi buat kalian yang mau kesini cari penginapan murah tapi ada di kota Yogyakarta, Ini akhir informasiin buat kalian, namanya Dipakinanti by Ramintan. Alhamdulillah yang udah sampe nih di Dipakinantinya. Nah sekarang Ahin mau check-in dulu. Nah ini Ahin coba kasih sedikit spill-spill ya buat kalian. Jadi ini lobby-nya, lobby-nya itu akan jadi satu dengan tempat breakfast besok pagi. Jadi ini adalah bangku-bangku untuk kalian nanti breakfast di pagi hari. Nggak terlalu besar, tapi menurut Ahin ini lumayan nyaman dan bersih tempatnya. Dipakinanti by Ramintan ini mengusung konsep simple minimalis. Interior hotelnya didominasi kayu solid dengan jendela bergaya bangunan klasik ala Amerika. Ahin informasiin buat kalian juga, kalau yang bawa orang tua mungkin ini kurang nyaman karena disini belum ada lift jadi masih pake tangga untuk menuju ke kamarnya. Hotel Dipakinanti by Ramintan ini memiliki jumlah kamar sebanyak 17 dari 3 kategori, yaitu superior, deluxe, dan yang termahal ada di suite. Hotel ini baru diresmiin bulan Desember tahun 2022. Ahin kasih bocoran ya, disini tuh ada tipe kamar yang buat kalian traveler. Jadi ada superior single untuk satu orang. Ini cocok banget buat kalian yang backpacker-an sendirian. Cobain deh di penginapan di pagi nanti by Ramintan ini. Nah, pas masuk ke dalamnya ini nuansa klasiknya berasa banget ya guys. Tapi Ahin suka yang banyak kaca-kacanya kayak gini. Ahin udah sampai di kamar Ahin, kita mulai reviewnya. Kita mau lihat ada apa aja di kamarnya. Nah, kita mulai reviewnya dari tempat tidurnya dulu. Disini tersedia tempat tidur single bed. Ukurannya king size ini cukup besar untuk tempat tidurnya. Di sebelah kiri dari tempat tidur ada telepon dan lampu tidur. Di sisi sebelah kanannya terdapat lampu tidur juga. Nah, ini untuk meja riasnya. Terdapat dua buah gelas. Ada satu buah teko. Lalu disini disediakan juga cermin yang ukurannya cukup besar. Lalu di bawahnya ada tempat sampahnya. Lalu disediakan juga tisu. Dan di bawah meja riasnya sudah disiapkan bangku buat kalian dandan. Disini disediakan untuk pakaian gantungnya. Tidak ada lemari tapi ada tempat buat gantung pakaian disini. Lalu di bawahnya itu disediakan amenitis. Jadi ada dental kit. Ada laundry bag. Dan di bawahnya itu disiapkan untuk handuk. Jadi, keranjang ini sebenarnya dipakai buat kalau kalian naruh baju laundry. Dan dimanfaatkan sebelum naruh pakaian kotor kalian buat di laundry. Ini buat laundry bag dan amenitis. Disediakan sendal juga nih guys. Sendalnya lumayan bagus menurut Ahin. Lalu terdapat satu buah televisi. Televisinya udah smart TV nih guys. Jadi jangan lupa nonton Ahin channel. Nah ini buat taruh koper kalian. Ini untuk arah kiblatnya. Next lanjut kita review buat kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya menurut Ahin. Lumayan cukup besar dan bersih. Nah disini juga sudah ada water heaternya. Ini terdapat closet. Ada tisu. Ada sabun dan sampul. Terdapat cermin. Dua buah gelas. Ini udah ada colokannya nih. Kalau buat kalian mau pakai hair dryer. Tapi bawa sendiri ya guys hair dryernya. Review kamar udah. Review kamar mandinya udah. Sekarang Ahin mau review. Di sekeliling hotel. Di pagi nanti by raminton. Ini ada apa? Ahin pingin ke atas nih. Jadi Ahin lihat masih ada tangga di atas lagi. Nah ternyata ini rooftopnya. Jadi kalian bisa naik di atas ini. Kalau pagi mungkin cantik ya guys dari sini. Nah ini terdapat musholah juga di atasnya. Kerain mau ke bawah. Mau lihat kolam renangnya tadi. Sempat mau ke kamar. Lihat ada kolam renangnya di bawah. Jadi kolam renangnya itu pas banget di bawah. Dekat lobby tadi pas kita check in. Selamat pagi. Ini udah pagi. Ahin mau menuju restonya. Untuk breakfast. Tapi Ahin mau lihat-lihat dulu. Sekililing disini. Kan kemarin pas datang udah malam. Jadi gak terlalu kelihatan. Nah ini disiapkan dispenser. Sebenernya ini ada teh kopi sama gula. Cuman mungkin sudah habis ya. Belum di refill lagi. Nah ini buat foto-foto bagus ya guys. Foto-foto dulu sebelum breakfast. Untuk kolam renangnya lumayan besar. Ini jembatan penghubung antara kamar kayaknya bakal jadi ikonik banget ya buat tempat foto. Pasti anda tengah sini pada fotonya disini nih guys. Selamat pagi. Nah disini juga ada ruang meeting nih guys Kalau kalian mau meeting disini juga disediakan Nah Ahin agak kepo nih Kalau dari atas kayak gimana Ahin mau lihat keluar Ini pintunya agak susah Berat ditariknya Jadi disini tuh ada balkon kecil Bisa ngeliat keluar dari atas gini guys Masih sepi karena ini masih pagi Nah ini dia tempat breakfastnya Seperti yang tadi malam Ahin bilang Lobbynya itu akan jadi satu sama tempat kita breakfast Jadi disini tuh langsung Saat pagi mbak Kita mau breakfast Kita mau cobain Makanan yang ada di Di pagi nanti bayar mintaan Untuk breakfastnya Disini disediakan Disini ada sirup jeruk Ada sereal juga Lalu disiapkan juga ada susu Ada buah-buahan Ada roti Ini ada supnya Lalu ada nasi putih Ada ecah kangkung Baru Ahin baru kali ini Tarapan pakai ecah kangkung Lalu ada mie goreng Ada ayam juga Nah ini Ahin cobain beberapa menu disini Ini mie-nya enak menurut Ahin Balik lagi ya selera Tapi menurut Ahin ini mie-nya enak Udah selesai breakfast Ahin sama Pak Su mau cobain jalan-jalan Di kota Yogyakarta Pakai becah Becah motor tapi guys yang ini Jadi Ahin mau cobain Ke tempat salah satu batik Kata bapaknya Tempat batiknya bagus Jadi kita coba ke tempat batiknya Sebenarnya kalau kita naik becah motor ini Kita tuh diantarkan ke tiga tempat Tempat batik Tempat pembuatan Bapia Dan Malioboro Nah ini Ahin udah sampai di toko batiknya Ahin mau lihat-lihat dulu ya guys Bahagia banget ini naik becah motor Nah disini tuh kalau malem banyak banget kuliner Dan tempatnya rame Mungkin kalau bisa dibilang Ini kayak mini-mini baliknya Yogyakarta ya guys Kalau malem rame banget Karena Ahin mau menuju ke tempat yang lain Jadi waktu Ahin itu mepet banget Ahin sudah janjian sama driver Ahin Untuk ke salah satu tempat yang lain Jadi Ahin memutuskan untuk Lanjutnya ke Tempo Gelato Jadi disini tuh Dari di pagi nanti Itu dibaliknya Eh dibelahkan hotelnya Itu ada Tempo Gelato Jadi cuma beda satu gang guys Jadi buat kalian yang suka gelato Kalian tuh wajib banget Cobain Tempo Gelato ini Nih guys Kalau mau beli Tempo Gelato disini Harus pakai case ya guys Jangan lupa Sebelum disini harus ambil doang dulu Pilihannya banyak Ahin bingung mau cobain yang mana Ini Pak Su pilih oreo sama vanila Setelah makan gelato Ahin mau balik ke hotel Nah ini tuh tinggal jalan kaki aja Bener-bener ada dibalik hotel Di pagi nanti By Ramintan Nah ini aja udah sampai Tinggal jalan sedikit Sampai deh Nah untuk di pagi nanti ini Hotel Bintang 3 Itu rate harganya Itu rate harganya di kisaran Rp350.000 Hingga Rp800.000 Jadi tergantung tipe mana Yang akan kalian ambil Dan Harganya bisa berubah Sewaktu-waktu ya guys Jadi buat kalian yang mau datang ke Jogjakarta Dan cari penginapan baru Masih bersih Masih Rapi banget Dan bisa buat foto-foto Kalian harus cobain Di pagi nanti By Ramintan ini Sekian review dari Ahin Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Bantu Ahin buat subscribe Like Comment And share Biar Ahin makin semangat buat videonya Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati